Sementara ini pemirsa pada pilek 2024 ini, Partai Amanat Nasional Banjermasin tahun ini didominasi kaum perempuan, yang mana para calegnya siap menyuarakan keseptaraan gender. DPD Partai Amanat Nasional Puan Kota Banjermasin menyerahkan berkas bacaleg DPD Banjermasin ke KPU Banjermasin Jumat kemarin. Meraih suara terbanyak pada pemilu 2019 dengan 9 kursi di DPD Banjermasin, mereka optimis meningkatkan targetnya menjadi 12 kursi. Bukan hanya menarget 12 kursi, DPD Pan Banjermasin mencalonkan lebih banyak keterwakilan perempuan, dengan jumlah bacaleg sebanyak 26 orang dari total 45 orang yang didaptarkan. Yang mana DPD Banjermasin 1 ada 4 orang, Banjermasin 2 ada 5 orang, Banjermasin 3 ada 6 orang, Banjermasin 4 ada 6 orang, dan Banjermasin 5 ada 5 orang keterwakilan perempuan, dengan presentasi sekitar 60%. Dengan lebih banyak keterwakilan perempuan dan target yang dinaikkan menjadi 12 kursi tersebut, perwakilan caleg yang kembali mendaftarkan menyampaikan motivasi mendaftarkan diri untuk kembali menyelesaikan program kerja yang belum selesai. Ketika kami, Kota DPD Banjermasin, Seri Kati Garipan, dapat kesempatan untuk caleg kembali. Tujuan kami yang mana masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, yang mana menampung aspirasi masyarakat dan mengawal aspirasi mereka. Optimis, Pan menang? Insya Allah, 12 kursi. Tolong doainya seberapa? Jadi, motivasi kita, khususnya untuk memperbaikan, kita untuk melaksanakan tugas sebaik-baik mungkin, terus kita berinovasi untuk masyarakat, dan khususnya untuk dunia pendidikan, sosial, dan sebagainya. Dan yang lain itu, kira-kira kita mendiri di sini. Sementara itu, perwakilan caleg perempuan yang baru mendaftar, Haja Lindarni dan Eli, yang mewakili Dapil Banjermasin Timur, menyatakan motivasi mendaftarkan diri menjadi caleg untuk menyuarakan suara kaum perempuan dan kesetaraan cender. Dalam kesempatan ini, para caleg perempuan Partai Amanat Nasional juga berkesempatan menyampaikan pantun. Kambang dengan melatih, cakep, selalu muka di pagi hari, cakep, buat Bapak Haji menghidin yang baik hati, selalu untuk senyum kepada kami. Terima kasih telah menonton!